Halo Cez, di game ini saya akan menampilkan partai catur yang sangat menarik dari WGM Iren Karisma Sukandar, kebanggaan pecatur Indonesia Saat menghadapi Aliaga Fernandez, Master Internasional Catur, juara Peru 8 kali Game ini terjadi 2003 yang lalu saat Iren Karisma Sukandar deumur 11 tahun dan berhasil mentaklukan Aliaga Fernandez dalam 26 langkah dengan tekanan-tekanan yang sangat dahsyat Tanpa basa basi, yuk langsung ke papan Karisma Sukandar membuka dengan peon E4 dan Dio Fernandez, peon C5 Sisilan defense, kuda F3, peon ke D6, dan peon D4 Pertukaran peon, kuda wakil peon Selanjutnya kuda ke F6, kuda ke C3, dan peon A6 Sisiliah variasi Naidroff Gajah ke C4, yang sering dimainkan oleh sang legenda Bobby Fischer Peon ke E6, dan peon A4, menghambat pergerakan peon yang dilajur B Selanjutnya gajah ke E7, dan putih rokade Kuda ke C6, dan gajah langsung mundur ke A2 Hitam rokade, gajah ke E3 Setelah menteri ke C7, Iren mulai agresif dengan peon F4 Benteng ke D8, mensejajarkan dengan posisi menteri Menteri E2, dan pertukaran kuda Peon B6, lalu benteng D1 Gajah Fian Situ Kemudian menteri ke E3 Kuda bermanoeuvre ke D7 Nah, pada posisi ini Menteri G3 Langsung mengancam skagmat Gajah F8 Melindungi peon Dan peon F5 Peon ke E5 Lalu gajah E3 Kemudian hitam berbuat kesalahan dengan Kuda C5 Langsung dimanfaatkan oleh Iren Karisma Sukandar Dengan mendorong peon F6 Yang menjadi peon sangat kuat ke depan Peon D lewatkan Kemudian Gajah D5 Mengadu gajah Hitam benteng ke D7 Kemudian menteri ke H4 Menteri D8 Lalu benteng F3 Kemudian benteng C7 Ya, karena hitam sudah sangat tertekan ya Jadi dia bingung melakukan serangan countertick bagaimana Benteng H3 Ya, langsung mengancam skagmat Dan peon H5 Kemudian peon G4 Lalu kuda Ke D7 Ya, mengancam peon dua kali Gajah ditukar Dan setelah benteng makan Kuda ke D5 Melindungi peon Dan tepat pada posisi ini Hitam langsung menyerah Ya Kalau kita lihat Hitam benar-benar sangat ditekan pada posisi ini kawan-kawan Langkah apa selanjutnya Ya, misal Hitam mau menggantar attack dengan menteri Ke C8 Pion makan Kalau misal menteri makan peon Benteng menyerang menteri Dan kalau menteri makan peon Peon makan Dan skagmat di langkah selanjutnya Yang tidak terbendung kawan-kawan Ya, langkah Satu-satunya ya Pengorbanan menteri So, langkah apa selanjutnya? Kalau misalkan peon makan Ya, skagmat Sekian ces video kita kali ini Semoga Bermanfaat dan kalian terhibur Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya